Produk kosmetik sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, jadi kamar mandi bukanlah tempat yang terbaik. Kids, siapa yang suka mengoleksi banyak skincare dan makeup? Jika iya, ada cara khusus untuk menyimpan koleksi skincare dan makeup kita lho. Kita wajib tahu cara menyimpan produk yang benar, karena jika salah, produknya bisa rusak dan merisiko untuk digunakan ke kulit. Suhu udara yang naik turun juga bisa memengaruhi produk yang kita miliki. Bagaimana cara menyimpan skincare dan makeup supaya selalu aman dipakai? Yuk kita cari tahu! Jangan simpan di kamar mandi Kamar mandi memiliki suhu ruangan yang lembab, sebaiknya kita nggak banyak menyimpan produk skincare dan makeup di sana. Produk kosmetik sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, jadi kamar mandi bukanlah tempat yang terbaik. Menyimpan produk di kamar mandi juga bisa meningkatkan kontaminasi bakteri dengan mudah. Simpan dalam kulkas Salah satu cara mudah agar skincare milik kita tetap awet yaitu menyimpannya di dalam kulkas. Namun, nggak semua skincare bisa kita simpan dalam kulkas kids. Skincare yang memiliki kandungan bahan alami atau organik memiliki masa simpan yang nggak lama dan lebih rentan rusak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk melindungi agar kualitasnya terjaga, kita bisa menyimpannya di dalam kulkas. Beberapa produk skincare lainnya yang sebaiknya kita simpan dalam kulkas yaitu sheet mask, eye cream, dan facial mist. Hal ini bertujuan agar produk tersebut tetap terjaga kandungannya dan segar saat digunakan. Jauhkan dari sinar matahari Beberapa bahan dalam skincare dan makeup sensitif dengan sinar matahari, salah satunya yaitu vitamin C. Maka beberapa produk serum vitamin C dikemas dengan botol berwarna gelap, supaya mengurangi oksidasi yang bisa menurunkan performanya. Beberapa produk seperti sunscreen, face oil, hingga clay mask yang berbahan dasar minyak membutuhkan suhu ruangan untuk penyimpanan. Produk tersebut akan mudah rusak saat terkena sinar matahari. Oleh karena itu, tempat menyimpan skincare tersebut yang baik yaitu dalam laci atau sebuah buah khusus yang gak ada kontak langsung dengan sinar matahari. Memperhatikan tanggal kadar luarsa. Jika kita menggunakan skincare yang telah melebihi tanggal kadar luarsa, akan menimbulkan efek yang buruk. Efek samping penggunaan skincare yang telah kadar luarsa yaitu kulit menjadi mudah iritasi. Kelompokkan sesuai jenisnya Berbeda jenis skincare, berbeda juga cara menyimpannya. Kita bisa mengelompokkan sesuai jenis dan menyimpannya di tempat terpisah. Contohnya seperti menyimpan sheet mask, moisturizer, dan serum di dalam kulkas. Kemudian produk dengan vitamin C dan parfum di tempat yang gelap serta gak terkena sinar matahari langsung. Perhatikan PAO atau Period After Opening. Selain tanggal kadar luarsa, kita juga perlu memperhatikan period after opening. PAO merupakan masa pakai dari suatu produk setelah kemasannya dibuka. Kita dapat menemukan simbol PAO di kemasan produk berupa gambar terbuka dengan tulisan di dalamnya. Biasanya PAO pada skincare yaitu 6M atau 12M yang berarti 6 dan 12 bulan. Sedangkan make up biasanya mulai dari 3M atau 3 bulan. Produk yang sudah melewati PAO sebenarnya masih bisa digunakan. Asalkan gak melewati tanggal kadar luarsa. Hanya efek dan performanya sudah mulai berkurang. Nah itulah beberapa tips menyimpan skincare dan make up berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, share ke teman-teman lainnya ya kids. Terima kasih.